Ini guys gue bocorin dulu ya Ini kayak brudu atau gak sih kayak anak kodok kalo dari atas Lu jauh-jauh kulihat ke Singapura Kesini jadi tukang lauk Bisa tuh ikan bawah gue tuh bener-bener bisa ngedip drup drup gitu Mau ikut ngasih makan binatang kesayangan kita? Ayo! Gratis! Caranya subscribe, like dan juga jangan skip iklannya AdSense-nya buat ngasih makan binatang-binatang ini Thank you! Intro Hai Assalamualaikum guys Ingat episode sebelumnya yang gue kegirangan banget Karena dapet Altum Orinoko Dan! Dan! Ini dia! Yang gue tunggu-tunggu Altum Orinoko Ya! Wah! Sampai gue tiduran di bagasinya Ini Mas Endi luar biasa dari Aqua Premiere Kembali hadir Dan gue janjikan kemarin sih sempat sih di episode sebelumnya Sebelum kita masukkan Angel Tish-nya Tunjukin beberapa ikan yang akan kita masukkan ke tank diskas Ini sebetulnya gue udah makan bagus sebetulnya diskasnya aja Ya tapi Memang kalau ada tank matnya yang cocok kenapa anda? Iya betul Apalagi ini tank mat yang akan kita masukkan adalah ikan area bawah Kadang-kadang kan mereka juga ada makanan yang gak keambil dan lain-lain gitu ya Nah dibersihkan oleh si Ini dia Oke tapi sebelumnya Keren ya Ini keren banget Keren banget Keren banget Semen banget Bener Jadi ini konsepnya Aqua Scrapnya juga oke Pencahayaannya juga bagus Airnya juga tampaknya oke Dan mereka sehat-sehat banget Kemarin ada yang bertelur Tapi gak berkembang telurnya Ternyata ya itu Ada Gak jadi aja pokoknya Dan itu ilmu buat gue Abis bingung kalau mau pindahin Kasih antar dia pisah sama temen-temennya Oh Oke deh Ntar mudah-mudahan next ada telurnya lagi ya Ya Oke Tapi kalau ada makhluk tambahan tank mat ini Si telurnya gimana ya kalau misalnya bertelur lagi ya? Gak apa-apa kok Ini kan koridora sini ikannya gak nakal Dan ini dibawah dalam Oke 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 Dan dia juga di alamnya kan bareng Oh gitu Oh gitu Eh itu dari mana sih sebetulnya? Dari Amazon Amazon juga ya Amazon juga Dari Peru ada Dari Colombia ada Dari Brazil ada Ini bukan Koki itu kan bukan ikan alam kan Koki itu ikan Kalau ngobrol sama si Kwan itu Katanya emang di alam itu gak ada koki Iya Tapi itu hasil Breedingan Mix ini dengan itu Ini dengan itu Ada Unsur beberapa ikan lah Kalau discus Alamnya ada Coba memang Kalau di alam tuh Ada beberapa yang Varian-varian ini gak ada di alam Jadi ada beberapa Tapi ada Oh ya ada yang aslinya itu ya? Aslinya ya Iya bener-bener Yang wild discus Yang wild discus Ini belum ada nih wild discus disini Betul ya? Wow Makanya ketika gue discus di luar Ya gak apa-apa juga kan Iya Asal persyaratan dipenuhi Penuhi Jadi pokoknya Airnya dijaga Semuanya bersih ya? Betul Ini sekarang di dalem Kalau gak dijaga airnya Kalau kotor Ya mati juga Mati kalau di luar Tapi di jaga Ya bisa hidup juga Nah sekarang kita Mau di luar, mau di dalam Yang penting di jaga Oke Dan kita masuk ke Ikan apa yang akan menjadi Tankmade Discus kita kali ini Aqua Premier Sebelumnya ayo dong Follow IG nya Aqua Premier Ada tempat baru nih Pokoknya Display nya dimana? Di Muara Karang Jakarta Utara Bukan yang cantik Tuh Muara Karang Jakarta Utara Di jalan Fluid Karang Cantik Fluid Karang Cantik Ada Aqua Premier Bagus-bagus Ada Pleko Ada ikan predator lainnya Ada Apa namanya? Stingray Stingray Alias ikan pari Semuanya Dan ini ikannya Corridoras Taran-taran Oke Corridoras Ini Corridoras itu Ternyata ukurannya itu Memang kecil-kecil Iya kecil-kecil Tapi khusus ada yang Besar Tapi besarnya ya Sebesar-besarnya Corridoras Tetap kecil sebetulnya ya Oke ada beberapa Kalau mau masukin ikan Sambil kita bahas ini Namanya apa saja Dan warnanya apa Kita panggilkan Ini dia Jomblo Kita 2020 Jual Ini dia Pacar nggak punya Istri Anak Meninggalin janda Nenek 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 Biar viral Ya Anak muda Menikahi itu Buka dulu intinya Tidak 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 Kita masukkan satu Ini satu ya Corridoras Corridoras Dari mana Corridoras ini Dari Amazon Dari Amazon juga Ikan sungai Ikan sungai Amazon Jadi dari Amazon Dari Peru Brazil Kolombia Suriname Amerika Okay Kita masukkan di mana dulu Ini dulu ya Ini dulu Yaudah Yuk kita masukkan ini dulu Minta gayung Perlu Kalau bisa caranya beda Ini masukin ya Perlu gayung Perlu gayung Pink Pink lagi Sebentar Biasanya kan aklimasinya Langsung dimasukkan Direndam sama plastiknya Dicampurkan airnya Masuk Masuk Ada lagi yang cara kedua Cara kedua kita buka disini Air ini kita tuang kesini Terus air ini kita buang pelan-pelan Itu kalau kita beli misalnya Ini cara kalau kita beli Ikan dari Yang kita kurang kenal Atau yang memang Kadang Kita kurang yakin Misal ya Misalnya kita kurang yakin Ini pura-puranya seperti itu Iya Kita kurang yakin Jadi Biar Air yang disini Kalau terkontermentasi Tidak Oh iya bener Tidak lah Menyatu dengan Air yang sudah lama Karena Kan tamu datang ke tuan rumah Si tuan rumah itu Sudah terbiasa dengan Kondisi air Yang ini Kalau terkontermentasi air Yang tiba-tiba Ternyata kurang bagus Rugi si tuan rumah Oh Oke Tapi itu Jadi gini Itu cari amannya Tapi kalau misal Kita Membelinya itu Di tempat yang Sudah terpercaya Prosedurnya juga Sudah jelas Tahu tentang Kualitas air Aman Oke Kita Bikin alternatif kedua Ceritanya ini Adalah dari yang Tidak 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 Karena lebih gampang bentuknya tuh bantet bener kan? bentuknya tuh bantet banget terus udah gitu dan ini yang akan kita masukkan adalah ukuran-ukuran yang sudah maksimal walaupun ini kecil masih kecil dan warnanya tuh memang tidak terlalu mencolok supaya tidak mengganggu keindahan sisis khasnya juga ya tidak nge-distract jadi tugasnya memang memakan ataupun membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dasar oke guys kita intip dari atas ya karena nanti ketika sudah masuk kita jadi tinggal juga sih bisa tokyu juga karena dari atas kita intip dulu deh nih ya satu nih dua lucu banget ya sumpah ini kayak ini kayak berudu kayak maaf ya kayak ikan belum jadi nah ini agak beda sendiri walaupun dia satu ini lebih gede ini ikan sapu atau kayak itu kayak itu kayak ay spencer oh bukan lucu lagi beneran jadi ini seru kalau ada ikan-ikan yang unik yang lucu dia gini jadi ada beberapa percobaan terus ada juga yang menyambungkan percobaan orang tapi emang yang lucu-lucu yang imut-imut yang unik-unik ada kita masukkan semuanya udah berapa tahun sih ke cimpung di dunia ikan 2009 gila guys udah 11 tahun emang lu hobi awalnya hobi awalnya jadi dulu kuliah dulu awalnya kuliah terus ngekos dibawah itu toko ikan racunnya dia jadi kalau pulang sekolah pulang kuliah tuh harus lewatin toko ikan terus mau gak mau lu liat 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 eh keterusan di Singapur oh 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 iya dia pernah cerita temen-temennya banyak yang bekerja di River Safari temen-temen kuliah temen-temen main dulu ya ampun oh gitu ceritanya terus lu jauh-jauh kuliah ke Singapur ke sini jadi tukang lauk tapi guys bukan tukang lauk alias tukang ikan biasa dia mah udah jadi breeder jadi breeder pengalaman tapi kuliah apa disana? ekonomi and finance terus disini lu kenapa jadi breeder hebat jalannya gitu aja mungkin ya karena hobi jalan terus tiba-tiba dapet customer iya hebat ya gue tuh seneng deh ketemu dengan orang-orang hebat yang rendah hati pada masa tuh hebat banget luar biasa nah ntar kapal-kapal kita ke farmnya ya ke farmnya jadi yang tadi alamat tadi yang di jalan apa? ulangi lagi nah di bluit karang cantik itu nanti kita ke farmnya bagaimana usaha beliau dalam mengembangkan dalam mengembangkan ini ya oke oke kita masukkan kita keluar-keluarkan dulu ke Singapur kuliah ekonomi and finance terus tapi arlinya di bidang perikanan tapi kepake gak ilmu loh? ya pasti ada kepake buktinya maju bukan hobi doang jadi bisnismen lah gue gak bisnis-bisnis sebenernya kalo hobi ditekonin pasti ada aja oke kita mulai masukkan satu demi satu ya apa namanya ikannya? koridoras c-o-r-i berasal dari Amazon juga oke dan ini pertama kita masukkan koridoras apa? ini stairway 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 ini nih fotonya nih oke kita masukkan ya nih bisnismen eh guys lucu gue baru liat detail ada itunya ternyata ada motif-motifnya huh? ini eh entah ya kan disini belakangnya tuh ada kerumputan ya ada pembantuan ada kayu ya ini mudah-mudahan huh? suatu saatnya keluar oke sebelum sebelum kita ke berikutnya sini dulu Mas Indi tadi apa namanya? per bay koridoras per bay koridoras per bay ciri-cirinya tuh ya seperti itu ya ada motif-motifnya di pinggir ciri-cirinya itu guys jadi warnanya tuh ke arah silver terus ada titik-titik garis-garis putih gitu betul ya? betul dan ini ukurannya gak akan bertambah? bertambah paling kurang lebih ya sesenti lah paling paling maksimum oke dia makannya apa sebetulnya? makannya cacing beku pellet juga mau oke jadi dia bisa makan cacing beku atau pellet sisaan dari itu juga ya dan membersihkan membersihkan juga yang lainnya dia suka ngepok-ngepok pasir juga jadi pasir kalau oh jadi kalau ada yang ngiliknya beli pasir oke bagus-bagus keren good job koridoras per bay harganya berapa? kalau ini biasanya pasirnya sekitar kalau ukuran segini antara 30 ribuan ya 30 ribuan kunci tau cuma selain bareng si Liskas apa lagi yang bisa digabungin Neon bisa aja ikannya ini kok gak jahil ramai gak jahil jadi mau ikan apa aja bisa yang penting bukan dia yang dimakan nah jadi dia gak akan jahil ke yang lain tapi dia kemungkinan dimakan iya jadi dicatuinnya yang imut-imut aja ya iya betul oke ini lucu tuh diantara itu tuh diantara mosnya lucu banget oke ayo kira oke tadi kita masukin berapa ekor sih? 10 10 ekor dan yang lainnya oke kita menuju ke koridoras berikutnya kalau tadi ada koridoras stay standby kalau sekarang julie koridoras julie karena dia lahir di bulan Juli mungkin ya sebelum Agustus nih ya kalau mau lihat nih fotonya nih nah itu akan masuk lagi namanya julie oke ini lebih lebih ijo dan ada garis oh di itunya ada hitam di sirip atasnya tuh ada hitamnya gitu lucu ini tapi kasusnya kayak buat dia di super megating guys masuk langsung hilang tapi gak apa-apa nanti tapi ini lebih berani nanti akan keluar lama-lama ini tuh juga udah mulai keluar ya lihat nih kalau julie itu lihat nih di sirip atasnya tuh kayak ikan hiu ada hitamnya gitu terus udah gitu bawahnya tuh lebih polos ada merahnya nah ada garis tengahnya ada garis tengahnya juga nih jadi di di motifnya tuh ada garis tengahnya set ke belakang gitu tuh nah terus ada ada burin cak burinongnya nah uuuuuh wih nih ini lebih deket nih guys nih ini lucu lucu ya ini kayaknya lucu nih ini julie ini julie kenapa sebut julie ya kira-kira ya ini lebih berani dibanding yang tadi loh mungkin mereka juga belum tau tempat-tempatnya dibakangnya betul ini lihat deh kok gue liatnya kayak paus haa mini paus gitu nya atasnya tuh lebih ini lebih lebih maco dibanding yang tadi nih ada kayak kayak ikan itu kayak gosong atau apa gosong apa namanya lohan kayak lohan jadi motif-motifnya tuh aku pakai suara gue aja motifnya tuh kayak lohan tapi ada garisnya tapi di sirip atasnya ada hitamnya dan tipe koridoras itu ada ratusan juga oh gitu oke guys koridorasnya ada tipenya ada ratusan juga dan ini kita hari ini akan masukkan empat diantaranya dan satu diantara empat ini adalah koridoras terbesar ya kan tapi ini ukuran yang ini sih mirip sama yang tadi seru banget tapi ih lucu 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 itu nih yang lagi rincah gini si sirip eh sampingnya itu memang ada warna orange nah kalau badannya bintil-bintil sampai ke ekornya ya tuh udah nah sementara yang sana yang sebelah sananya itu yang disirip atasnya hitam itu julie ini si motifnya itu ada garis di tengahnya terus tapi ada ada apa sih warna shiny gitu buricak burinong gak keliatan ya ini nih agaknya ini ini baru nih julie masih bisa ya Mas Andy ini kan tadi baru masukin koridoran julie beda tadi jadi kalau yang julie itu ada titik-titik itu bikin garis lurus di badannya kemudian disini itu kayak gelap agus juga ya ada ada ini apa batiknya juga tapi ada metalik metalik biru disirip atasnya itu ada hitamnya sementara kalau Star Bay itu siripnya itu kuning nah ini bintik-bintik sampai ke ekor ada 10 ekor juga ada ekor juga tadi yang pertama Star Bay itu 30 ribuan rata-rata kalau yang ini? ini sedikit lebih mahal antara 30 ribu dan 50 ribu oh kenapa yang bikinnya sedikit mahal dia agak lebih jarang ternaknya oke 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 siap oke kita menuju yang berikutnya ini yang berikutnya lebih lucu lagi kalau buat gue sih karena kayak panda pada bintil hitamnya gitu tapi ngomong-ngomong sebentar tadi kayak ada yang ngedip gitu ya iya dia bisa main matanya hee nah si bawa paku gue juga gitu hee bawa paku gue itu ada yang ngedip semua orang gak percaya padahal gue liat bener kan bisa tuh ikan bawa gue tuh bener bisa ngedip dup 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 gitu ini pun gitu iya ini bisa tuh bener karena ini perdebatan di kantor katanya ada satu halusinasi satu efek lampu satu gue kurang tidur sebentar yang ngeliat itu gue sama editor satu ada si beta terus kita berdua diketawain kalau sama kurang ngawas ya entah kita tayangin ya tayangin ini nih kau gak percaya nih bawal ngedip ikannya berkedip guys hee bawal paku berkedip liat nih hee kan bisa ikan berkedip ya kita masukkan koridor rahas yang selanjutnya namanya koridorah spanda oh memang emang koridorah spanda iya sini sini koridorah spanda kalau panda berarti ada hitam putih biasanya gitu coba kita liat ya ini lucu lucu banget bagus banget ini lucu lucu banget ini kamu mau pulang Design kemudian kamu kurang kamu kurang jangkau editing gimana kok koridorah spanda baru dimasukin ini hitam ini hitam di sini hitam kamu bisa diam gak? koridorah spanda ini guys ya bro ini nya hitam sirip atasnya hitam dan ekornya juga ada hitamnya koridoras panda ada 10 ekor paling tadi pertama 30 ribu si star star by si julie itu 80 ribuan 50 ribuan 50 ribuan keatas lah ya kemudian kalau panda 30-50 ribuan 30-50 ribuan karena koridoras yang pernah kan lokal segitu iya samalah semuanya rata-ratanya oke dan kita menuju ke koridoras terbesar di dunia gaya banget tapi emang ya di dunia koridoras maksudnya di dunia koridoras ini termasuk yang cukup besar untuk itu dia bener dua kan? hanya dua kayak tiga tadi ada dua ekor ini koridorasnya dan ini bisa sekulin juga kita masukkan aja koridoras apa namanya? ini brocis multiradiatus koridoras jadi ini brocis multiradiatus dia saudara terdekat koridoras jadi bukan koridoras? dimasukin ke koridoras juga sejenis jadi namanya adalah? brocis multiradiatus ini nih kayak gini nih nah itu oh tadi panda belum ditunjukin panda nah oke ini dia nih yang keempat guys ini dinikmati ya karena bisa jadi ini kita lihat awal dan susah lagi lihat lagi karena di belakang semak-semak lukar dan gue yakin sana juga banyak makanan-makanan tersisa jadi mereka bisa menjadi lahan bermain dan juga tempat makan mereka oke kita mulai tuh kayak gitu eh bagus tadu 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 jadi lepasin dulu guys gak kelihatan ya? takut keburu ngumpet tuh di itu ada kemisnya terus di itu ada semurat-semurat apa? tadi isi lalu apa? bukan isi lalu apa? metalik semurat-semurat metalik gitu ini kayak apa ya? kayak ikan mas tapi moncongnya kayak lele udah kita keluarin bismillahimmanirrohim ini dia apa namanya? itu dia satu dua tiga bismillahimmanirrohim go lucu 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 banget lucu banget lucu ya lucu ya lucu lucu banget lucu banget lucu ya cukup lucu 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 lenni lucu lucu ku guys yang 30 ekor lincah sampai ngumpet sampai lagi nggak kelihatan yang 2 ekor kelihatan tapi berarti sudah ada 30 ekor koridoras yang ukuran ini maksudnya yang ukuran kebanyakan kemudian ada 2 ekor bricis multiradiatus ini harga berapa? ini harganya 780 kok bisa mahal sendiri? iya karena dia masih impor pertama dan dia memang jarang ikannya jadi kalau yang sebelumnya sudah bisa di ternak lokal tapi kalau ini masih impor? dari? dari alam dari peru oh pantesan langsung dari alamnya iya wow dan ini belum berhasil belum, belum berhasil gue tuh ya setiap memasukkan binatang apapun terutama ikan berharap mereka tuh bisa berkembang biak berharap mereka tuh sepasang mudah-mudahan ya karena ini seru gue tuh berusaha untuk bisa membuat tempat tinggal mereka tuh nyaman sekali ini 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 gerak 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 2 oke sekalinya gerak lu, ilang lu oke dan mereka hidup bahagia oke naik lagi guys ya guys akhirnya gue bisa menemukan tankmate buat diskus-diskus gue ini adalah koridoras diskus-diskus sama-sama dari amazon tapi beda tugas kalo itu tugasnya melayang banyak kalo si diskus kalo mereka tuh lebih ke dibawah ya dan ini ada 32 ekor tapi ngupet semuanya tapi nanti kita buktikan ya kalo lagi dikasih makan mereka pada keluar atau enggak ya nanti ada sesi ngasih makan deh oke oke seneng banget makin COVID tapi sorry itu si diskusnya masih anterin disana ini suasana ruang bersalin masih terasa banget disini kayak kemaren lagi pada bertelur ya oke guys kalo gitu terima kasih loh Pak Sandy oke sama-sama jual lagi ya jualan oke aqua premier namanya ayol polo IGnya banyak jadi selain ikan predator ikan pari, ikan lucu lucuan, pleko iya semua ada yaa oke oke loh mana ikannya disitu semua oke deh nanti kita liat mudah-mudahan ada mereka bergerobol karena kalo mereka sudah santai sudah relax mereka akan schooling bergerobol mungkin ini juga sedang bergerobol tapi di ruang rumputan hehehehehe Masar, terima kasih ya ya sama-sama oke thank you guys alamat aqua premier sekali lagi dimana mas di putih karang cantik B4 B45 oke thank you bye bye assalamualaikum bye 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 aqui bye let's see Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton